Sorotan Liga 1 musim 2022-2023 datang di laga antara Persita vs Persebaya dan Persigabo vs Dewa United pada Rabu 18 Januari 2023. Dimana Marcelino Ferdinand berhasil cetak brees gol bersama Persebaya Surabaya pasca comeback dari Timnas Indonesia setelah biala AFF 2022. Sedangkan Dewa United mampu memetik 3 poin setelah 11 pertandingan tanpa satupun kemenangan. 1. Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand sukses berhasil manis untuk timnya setelah cetak brees di laga lawan Persita. Hasil akhir 5 gol tanpa balas menutup laga yang digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Sebagai informasi, Marcelino Ferdinand baru pulang setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Total baru 6 laga yang dijalani musim ini bersama Persebaya. Namun, pria kelahiran Jakarta tersebut telah mencetak 3 gol ke kandang lawan. Di pertandingan kali ini, Marcelino mampu membuka keunggulan baju lijo di menit 27. Melalui tendangan mautnya, Marcelino mampu melesakkan sepakan keras ke gawang di Kabayanggara. Sedangkan gol keduanya dicetak di penghujung babak pertama di menit 48. Atas hasil tersebut, Persebaya mampu mempertahankan posisi di urutan ke-8 kelas Semen dengan 25 poin dari 18 pertandingan. Marcelino CS membantu baju lijo raih 2 kemenangan beruntun di Liga 1 2022-2023. Kedua, kemenangan perdana Dewa United. Dewa United berhasil memetik 3 poin perdana setelah 11 pertandingan tanpa kemenangan. Tiberjuluk Tangso Warrior itu mampu mengalahkan Tuan Rumah Persikabung 1973 dengan skor telak 2-0. Sosok di balik kemenangan itu ialah pelatih anjar mereka, Jean-Ode Rien Kering. Melalui tendangan, maksud kami melalui tangan dinginnya, dapat menyulat permainan Dewa United menjadi lebih berkembang. Pelatih asal Belanda tersebut kerap menerapkan strategi penguasaan bola, serta melakukan high pressing terhadap pergerakan lawan. Pada pertandingan kemarin, Doua pemain asing Rizko, maksud kami Risto Mitrovski, dan Karim Rossi, ialah yang menjadi pahlawan kemenangan bagi Tangso Warrior. Melalui dua skema sepak pojok, Mitrovski yang mampu menanduk bola dan merubah kedudukan. Sedangkan Rossi mampu tampil sebagai eksekutor penalti di penghujung babak pertama. Skor 2-0 menyelamatkan Dewa United dari zona degradasi. Tangso Warrior menduduki posisi ke-14 dan mengoleksi 18 poin dari 19 pertandingan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!